Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya teman-teman di Rayudi Channel Salam sukses buat teman-teman semuanya dan salam otomotif Buat teman-teman pecinta otomotif, semoga sehat ya dimanapun kalian berada, amin Oke teman-teman, video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai karburator ya untuk kijang Ini kijang 4K ya teman-teman Jadi karburator ini rencananya mau saya ganti reparkitnya ya atau kit karburatornya Nah bagaimana caranya teman-teman ikuti sampai selesai video ini Mudah-mudahan setelah menonton ini teman-teman bisa nanti mengganti sendiri ya Oke teman-teman, jadi sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk dukung Rayudi Channel Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu kan gratis Dan saya ucapkan banyak terima kasih Oke jadi kalau mobil kita misalnya 4K atau 3K kita bisa beli reparkit kayak gini ya teman-teman Untuk harganya itu sekitar 100 ribuan ya teman-teman Kurang lebih lah sekitar segitu ya Nah kenapa alasannya mau diganti reparkitnya ini ya teman-teman Karena ini mobil tua, udah boros juga ya bahan bakarnya Spoyernya juga udah mulai pasti besar lobangnya Oke jadi disini sudah saya beli ya teman-teman kalau mau beli jadi sesuaikan dengan mobil ya Mobilnya teman-teman apa nih 5K atau 7K ya Beli samain ya jadi jangan sampai nanti salah teman-teman Oke kita langsung buka aja ya teman-teman Nah jadi buat teman-teman yang punya mobil kijang ya Kadang-kadang kalau di starter pagi itu juga susah hidup Ya pagi itu ya masih mesin dingin itu kan susah hidup ya Itu ada beberapa kemungkinan ya teman-teman ya Bisa juga satu kemungkinan itu karena memang faktor dari dinamo starternya Yang lemah ya jadi starternya itu gak mau ngangkat benar Bisa juga karena dari pengapian atau salah satunya dari karburator teman-teman Nah jadi beberapa hal yang harus kita perhatikan ya teman-teman Kemudian teman-teman saat membuka si karburator ini ada namanya sweet langsam ya Kalau teman-teman di mobilnya ada itu pakai arus DC ya teman-teman Satu kabelnya nempel di ground satu lewat kunci kontak Jadi kalau pakai sweet langsam itu dicek dulu ya DCnya dia menarik apa enggak Sebab kalau itu gak menarik nanti dia gak bisa langsam ya Oke disini kita sudah buka bautnya semua teman-teman untuk perhatikan ya Pada saat membongkarnya itu siapkan wadah ya perhatikan Nah ini ada pompa ini salah satu faktor kenapa mobil itu susah hidup di pagi hari Nah ini ya pompa ini kadang dia tidak mau ya memancing bensin ke ruang bakar Dia ada disitu bawahnya ada per ya Jadi saat kita disini menekan gas dari dalam ya pedal gas disini akan memancing bensin ya Saat pada saat pagi hari jadi mobil itu langsung bisa hidup Nah ketika disini tidak lancar maka teman-teman harus mengecek ya Bisa jadi gotri yang dibawahnya itu mampet di bawah pompa Jadi ada pompa pair sama gotri Yaitu di cek takut macet atau mampet atau lubangnya itu kepampet Ya jadi kita bisa sogok pakai kawat Nah ini pompanya kan ada nih yang baru Nah jadi yang reparkit baru ini udah komplit semua ada ya teman-teman tinggal kita mindain aja Cuma teman-teman harus perhatikan ya untuk ukuran spoilernya itu ada perbedaan ya Untuk spoiler langsam kecepatan sama kecepatan tinggi itu ada perbedaan teman-teman Oke disini kita buka ya Kalau teman-teman misalnya mobilnya itu cuma pakai baut 12 disini gak masalah ya Karena ujung bautnya itu dia mirus beda Cuma disini saya pakaiin suite langsam Jadi supaya kunci kontak mati mesin langsung mati ya teman-teman Oke setelah terbuka perhatikan ya disitu ada beberapa gotri ya sama pair Jangan sampai nanti berceceran Nah ini ya teman-teman lihat ya Ini tuh saluran untuk pompa Nah coba lihat Nah terus lubang-lubang disitu semuanya jangan lupa untuk disemprotin Nah nanti kita juga nanti siapkan karburator cleaner ya teman-teman Untuk membersihkan dan juga wajib untuk ditembak kompresor Nah itu ada gotri Ada pair ya sama kuningan kecil itu hubungannya dengan jalurnya si pompa tadi Ya itu ya Nah jadi tiga-tiga ini semua hubungan dengan si pompa pada saat kita mancing bensin Oke Sekarang kalau sudah seperti ini teman-teman Buka aja semua ya spoiler-spoyernya itu Ya ada spoiler yang di atas juga Sama yang disini teman-teman harus buka ini Ya karena kita juga salah satu tujuannya untuk membuka ini mengecek packing ya teman-teman Jangan sampai nanti packingnya itu udah sobek Nah perhatikan bagian bawah ini Ini ada coin ya dua gobangan ya Ada clap disini kan dua nih Nah yang satu untuk kecepatan tinggi Satu untuk kecepatan rendah Yang ini kecepatan rendah yang buka duluan ya Nah itu jangan sampai di bawah situ asnya itu oblak disini Nah ini yang kadang-kadang suka gasnya tuh keras atau nyangkut Ya jadi mumpung lagi dibuka teman-teman buka itu baut 10 Mur 10 ujung ada pair Nanti kalau bisa itu disemprot pakai WD ya Semacam WD 40 untuk spell ancar Oke sekarang kita buka disini nanti Kita mau copot spoiler ya Kita copot ini ya teman-teman Kita buka dulu Untuk melepas Baut 14 ini ya Baru kita akan melepas Si Spoirnya yang di dalam Nah jadi buat teman-teman yang masih pemula ya Ingin mengerjakan sendiri Kalau karburator itu gampang-gampang susah Tapi kalau teman-teman pemula ini ya Ada niat mau buka silahkan saja Yang penting diperhatikan saat mau melepasnya Karena saya juga dulu awalnya gak bisa teman-teman Cuman karena tekun terus kita belajar Kita latihan kita lihat ya Sekalian kita juga melihat Bagaimana cara kerja karburator ya Semuanya kita pelajari teman-teman Akhirnya kita mengerti sendiri ya Apa nanti kendala di mobil kita yang berhubungan dengan kaburator Kita paham teman-teman Salah satunya gak bisa langsam si mobilnya Ya lepas gas mati Terus kadang Di kenalapot itu ada hitam ya Jadi antara campuran gas itu dengan udara Bensin itu gak imbang ya Itu yang mesti kita pahami teman-teman ya Jadi jangan hanya sekedar kita bongkar saja Kita harus paham cara kerjanya Nah itu spoiler ini lebih kecil ya teman-teman ukurannya Kalau untuk 4K itu dia standarnya biasanya 95 atau 85 Paling maksimal tuh 105 ya teman-teman Maksimal tuh yang untuk sebelah sini dia lebih besar ya ukurannya Terus sekitar 120 lubang spuyernya ya lebih besar Tapi yang untuk ini dia bekerja itu di kecepatan di atas kecepatan 100 ya Nah jadi kecepatan 100 baru spuyernya itu akan merespon minyak Masuk ke salah satu gobangan koin atau klep yang ada di bawah tadi yang kuningan itu loh Nah kemudian disini teman-teman ya Buka aja semua Ya jangan lupa sekali lagi mengecek paking-pakingnya Nah ini jetnya jangan sampai nanti mampet ya teman-teman Disitu atau kalau pakingnya rusak itu yang tempat barunya ada Nah disini tuh ada yang baru ya Kita tinggal ganti saja teman-teman Kemudian lepas telan anginnya Semua copotin Karena nanti ini akan kita semprot ya Semua menggunakan karburator spray cleaner Semua lubang-lubangnya kita semprotin Ya teman-teman jangan sampai gak ada yang disemprot Semua semprotin ya teman-teman Nanti setelah itu dibantu menggunakan kompresor Kita semprotin semua Nanti teman-teman pasti ya si karburator itu pasti kotor banget Nah disini dibuka juga ya spuyer Disini ada spuyer satu kecil dibuka Ini berhubungan dengan langsam Ya ini wajib dibuka teman-teman Ya ini wajib dibuka Karena kalau ini kesumbat sedikit saja Mobil gak akan bisa langsam Nah ini ya Nah nanti disemprot-semprotin semua Menggunakan karburator spray cleaner Oke disini tinggal kita semprot-semprot aja Semuanya sampai bersih Jangan lupa pakai kompresor angin Semua lubang-lubang Dan yang sudah kita buka Jangan lupa ditaruh di wadah ya teman-teman Supaya gak berantakan Nah disini perhatikan ya teman-teman Disini itu ada pelampung Nah ini ya ini ada pelampung untuk menahan si bensin yang masuk Jadi nanti pelampung ini mengatur Setelah itu ada jarum pelampungnya disini Coba perhatikan Nah ini jangan sampai disini gak disemprot ya Kalau perlu kalau teman-teman mau ganti Itu ada yang baru ya di reparkit ganti saja Cuma bukanya mesti pakai obeng min yang lebar ya Supaya bukanya gampang Nah ini kan ada lidahnya disini masuk begini Untuk pelampungnya ini sendiri Yang hitam ini jangan disetel-setel ininya ya Nah jangan disetel-setel Supaya nanti jangan banjir atau tekor Paham ya teman-teman Masangnya lagi sama seperti sewaktu kita buka Nah seperti itu ya Disini gak boleh kepampet Kalau kepampet nanti pasti akan banjir Kemudian jangan lupa filter bensin mobil kalian ganti juga ya filter bensinnya Karena sumber dari situ kotorannya pasti banyak teman-teman yang naik ke karburator Oke sekarang kita tinggal bersih-bersih saja Gak semua lubang-lubangnya kita semprot-semprotin Teman-teman menggunakan karburator cleaner Atau bisa juga teman-teman pakai thinner ya Thinner murah misalnya HG atau HF Nd bisa ya teman-teman Yang penting semua sampai rontok kotor-kotorannya Kalau untuk bagian luarnya Bodinya bisa pakai bensin Ya untuk membersihan Dan jangan lupa sekali lagi untuk menyemprotnya Menggunakan kompresor angin Biar semuanya mental kotorannya teman-teman Nah Oda ya teman-teman ya Nah ini saya ingatkan sekali lagi sama teman-teman ya Semua lubang yang ada disini Jangan lupa disemprot Nah ini ya Ya baik yang kecil yang gede Itu disemprotin semua Kalau disemprot gak tembus Pakai kawat kecil dulu Dicolokin ke dalam Karena kadang kaburator lama itu Suka ngendep si kotoran ya Kayak macam karat gitu teman-teman Nah semuanya semprot-semprotin ya Atas bawah sama cek bagian Sini Gak harus rata ya Jadi bagian sini harus rata Jangan sampai nanti agak melengkung Jangan lupa juga untuk memperhatikan Packingnya pada saat pemasangan Di manipol ya Di mobil teman-teman Seperti itu Oke teman-teman ya Jadi disini sudah saya bersihkan semuanya Berarti saatnya sekarang Kita untuk merakit kembali Ya teman-teman Sampai ini rapi seperti awal Jadi lihat semua ukuran pakinya Kan pasti ada perbedaan ya Antara sebelah kiri sebelah kanan Teman-teman sama ini saja Kemudian Bagian tengah sini Bekas-bekas packing lama Bersihkan semuanya Jadi pada saat pemasangan begini Itu dia ngeplak rata Jadi gak ngempos ya teman-teman Nah perhatikan ya Ada beberapa Spoyer juga yang harus dilihat ya Yang sudah saya jelaskan tadi dari awal Spoyer yang lebih kecil itu Nilainya misalnya 85 atau 95 atau 105 Itu ditaruh di Kecepatan rendah ya Yang untuk yang lebih besarnya lagi Itu di sebelahnya teman-teman Seperti itu Oke disini saya cepetin aja videonya Karena sudah selesai ya Tinggal perakitan aja Nah teman-teman lihat ya Sekali lagi disini Ada dua perbedaan ya Yang lebih kecil sama yang lebih besar Oke teman-teman Kita langsung aja sampai merakit Dan kita coba hidupkan mesinnya ya teman-teman ya Intinya perhatikan saat bongkar Saat pasang ya Supaya nanti pada saat pemasakan Tidak keliru Dan hati-hati Jangan sampai ada benda jatuh ke manipul ya Di mesin itu bahaya teman-teman Oke sekarang disini ya teman-teman Untuk pelampungnya Yang sudah saya bilang tadi di awal ya Ini jangan di setel-setel Jadi tinggal kita masukin ke situ Langsung kita masukin pennya Nanti dia main tuh atas bawah teman-teman Untuk menutup jalur bensin Jadi bensin begitu masuk Berkelebihan Bensinnya dia akan nahan ya Jadi tidak jadi banjir Oke teman-teman ya Disini sudah selesai Saya rakit Nah perhatikan Paking yang disana ya teman-teman Ada paking kan disitu Kalau pakingnya rusak Beli paking TBA saja Itu bisa beli kecil ya Ada beberapa ukuran Beberapa kali berapa Teman-teman boleh potong Nah nanti bisa diganti Di manipul itu paking TBA saja Ya karena di reparkit asli itu Tidak ada ya teman-teman Tidak dikasih Oke teman-teman ya Karena ini sudah Nah ini sudah nyala ya teman-teman ya Jadi tunggu beberapa menit Sampai mesinnya agak panas Baru untuk menyetel anginnya situ Ya anginnya itu teman-teman putar Sampai mesin mau mati dulu Ya jadi putaran RPM Dia akan naik Kemudian turun Jadi saat angin ditutup Mesin mati dulu Jangan sampai mati ya Jadi kurangin Sampai gasnya agak naik Baru kecilin setelan gasnya Ya jadi cara penyetelannya Seperti itu teman-teman Oke teman-teman ya Jadi begitu saja Video kali ini Sudah saya Bagikan dengan teman-teman Untuk edukasi saja Lebih dan kurangnya Teman-teman bisa nanti Mengerjakan sendiri Lebih rapi lagi dari ini ya Teman-teman ini hanya contoh saja Jangan takut bongkar kaburator Yang penting perhatikan ya Saat mengerjakan Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi teman-teman Di Rayudi Channel Jangan lupa di subscribe channel ini Nanti kita jumpa lagi Salam sukses Salam otomotif Teman-teman semuanya God bless teman-teman Bye